Dalam tata kelola perusahaan ada beragam jurus, misalnya dalam perusahaan yang masih muda atau baru berdiri yang dalam bahasa umumnya disebut startup, maka inilah masa tersulit karena tingkat kegagalannya hampir 70%. Startup adalah lanjutan setelah perusahaan yang disebut inkubator. Saya ekstrim sekali menggunakan sebuah fakta yang banyak membuat sahabat yang akan memulai bisnis menjadi bete. Karena dalam arti lain, dapat dibaca adalah dari 10 perusahaan yang dibangun, 7 akan tutup di usia startup. Namun itulah data fakta yang tertulis di banyak buku manajemen. Studi atas hal ini banyak membuktikan kebenaran data ini, apalagi membangun perusahaan atau organisasi dalam kondisi yang masih inkubator. Seperti dalam video terdahulu, dalam inkubator tingkat kegagalannya lebih dari 80%, lebih ekstrim lagi dari bisnis startup. Dimana pertama kali dalam step awal bisnis yang berangkat adalah ide. Mulai dari ide hingga inkubator, kemungkinan 90% kegagalannya alias ide tersebut tidak jalan. Alias dari 100 ide, hanya 5 yang jadi kenyataan dan masuk level inkubator. Ternyata dari 5 yang dibangun hanya 1 kurang lebih yang masuk kategori startup. Dan dari startup menjadi grow company atau organisasi yang tumbuh, itu pun masih membuang 60%nya lagi. Alias 1 per 3 lebih sedikit yang survive. Dan di level grow, angka mortalitas kematian organisasi mulai mengecil. Dari 10 yang tumbuh, akan bertahan hingga 5 tahun ke depan lebih dari 60%. Mereka yang 40% bertumbuh di atas 10 tahun. Itu masuk organisasi atau perusahaan yang mature. Di organisasi atau di perusahaan mature ini, tingkat mortalitas kematian organisasi menjadi sangat kecil sekali. Kurang dari 15% yang gagal atau yang tutup. Karena ada banyak cara untuk keluar dari masalah di level mature ini. Dan ada lagi satu level di atas mature, tetapi saya mau simpen buat lain kesempatan. Kenapa? Karena saya ingin bertanya balik kepada sahabat. Apakah perusahaan sahabat sudah berusaha di atas 5 tahun? Apakah sudah mature? Kalau belum, kita tunda pelajarannya. Kita balik ke startup organisasi dan perusahaan inkubator. Ada hal yang harus dikuasai, yaitu dua jurus maut yang namanya manajemen. Dalam arti sederhana, manajemen artinya getting things done through other people. Menyelesaikan masalah melalui atau dengan orang lain. Jadi kalau sahabat menyelesaikan masalahnya sendiri, itu bukan manajemen. Itu namanya kerja rodi. Dalam perusahaan startup, disinilah akar permasalahan pertama. Pembagian tugas, direct leadership, followership, komunikasi, dan banyak lagi yang harus diurai. Ada yang mengerjakan dan ada performan check. Banyak yang kaget di level ini. Atasan bisa nggak direspek bawahan karena banyak sebab. Inilah yang menyebabkan 70% perusahaan startup gagal di sini, di manajemen. Lalu, ada lagi yang nomor dua, di mana kesalahan manajemen terjadi yang membuat sulit keluar dari perusahaan startup menjadi perusahaan yang grow. Ini masalah manajemen juga yang berhubungan dengan SDM. Jadi, dalam video ini kita bisa simpulkan beberapa hal sebelum kita lanjut. Level perkembangan perusahaan dan tingkat kegagalan, di mana dua hal tersebut membuat organisasi tidak move on, adalah satu masalah manajemen, dua masalah SDM. Terima kasih telah menonton!